Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu produk terbarunya SIGENTA di tahun ini Yaitu adalah Insecticida Minecto Extract Nah, namun seperti biasa Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Minecto Extract Ini memiliki dua bahan aktif Bahan aktif tersebut yaitu adalah Siantra Niliprol 200 gram per liter Dan Lupenuron 200 gram per liter Nah, dimana kedua bahan aktif ini Ini merupakan perpaduan yang sangat bagus sekali Dalam mengendalikan hama belak Dari fase telur Ataupun dari telur sampai fase dewasa Ini bisa diatasi dengan melakukan penyemprotan Insecticida Minecto Extract Nah, pada Budidaya tanaman Baik cabai, tomat, bawang daun, bawang merah Ataupun Yang lainnya Ataupun jagung Sampai jagung Ini serangan ulat Makin menjadi Dan Sangat sulit dikendalikan Di Masa-masa sekarang ini Karena dengan adanya Resistensi Terus Pemakaian insenticida yang Berlebihan Sehingga ulat-ulat Pun Ini sulit dikendalikan Nah, dengan Adanya Minecto Extract ini Yaitu Insecticida Terbaru Dari Sigenta Indonesia Ini adalah solusi yang Bagus Untuk mengendalikan hama belak Nah, untuk beberapa Sasaran dari Insecticida ini adalah Ulat penggorok Batang Penggorok buah Ataupun Liromija Juga bisa Pada tanaman bawang Bawang merah Maupun bawang daun Lalu Putih palsu Pada Tanaman padi Dan juga Ini Bisa menggratas Beserta telur-telurnya Nah, jadi Ini adalah insecticida Inovasi yang terbaru Dan Sangat bagus Dalam Aplikasi Untuk insecticida ini Ini sangat Sedikit sekali Dosisnya Dosis yang digunakan Dosis yang digunakan Ini hanya 0,3 mili Per liter air Menurut saya pribadi sih Ini baru Dari Beberapa insect Yang sudah Beredar di lapangan pun Yang dosisnya Ini sangat Kecil Tapi Daya kerjanya Atau daya gunungnya Ini Bagus Di Beberapa Lokasi Sudah Di Aplikasikan Namun Karena ini adalah Produk terbarunya Jadi Mungkin Di beberapa Sentra-sentra Pertanian Atau Di beberapa Lokasi Ini belum Beredar Untuk Tanaman Tomat Ataupun Cabai Ini Mungkin Bisa dilakukan Penemprotan Antara Dua Sampai Tiga Kali Selama Penanaman Ini Untuk Menjaga Resistensi Hama Tanaman Agar Tidak Mudah Kebal Terhadap Satu Atau Dua Jenis Insektisida Nah Itulah Kabar Terbarunya Dari Channel Petani Kampung Yang Selalu Update Dari Beberapa Produk Yang Dimiliki Oleh Petisi Gata Indonesia Semoga Video Kali Ini Ini Membawa Kemajuan Atau Memberikan Informasi Yang Bagus Dan Bermanfaat Bagi Para Petani Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ab Fontana Bbagus Gata Vova Terima kasih.